Setelah bersembunyi di tengah hutan, polisi tangkap dua pelaku pembacokan warga Tulehu Muhammad Dayat Lestaluhu. Keduanya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana maksimal seumur hidup. Pembacokan korban dilakukan dengan motif dendam pribadi. Permasalahannya adalah adanya ketersinggungan antara korban atas nama Dayat Lestaluhu dengan tersangka atas nama RR umur 20 tahun yang sebelumnya ada permasalahan perselisihan paham antara korban dan tersangka ini. Satu lalu insiden bentrokan antar warga terjadi di Ambon. Insiden pertama terjadi di Batu Koneng yang melibatkan warga Hitu dan Kailolo akibatnya dua warga terluka. Bentrokan dipicu pembacokan sopir angkot warga Hitu. Insiden kedua terjadi di Mamokeng Tulehu Ambon minggu sore. Satu warga tewas dan rumah dibakar. Insiden ini dipicu oleh tewasnya Muhammad Dayat Gletaluhu akibat membacokan sejumlah orang. Masa membakar rumah pelaku karena polisi dianggap lambat menangani kasusnya. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.